Intro Ngomong-ngomong nih Katanya kan 10 hari Awal-awal 10 hari awal di bulan Juli Jai itu Sama dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Sama-sama ini ya Mempunyai Kepadilah khusus Atau keutamaan yang banyak Mana yang lebih besar kira-kira Ya kalau misalnya kita Berdalil dengan mana yang lebih Besar Tentunya Ramadan Karena 10 terakhir Ramadan itu Memang ada dalil khusus Walaupun sebenarnya di 10 pertama bulan Juli Jai itu pun ada dalil Tapi tidak se Istilahnya sebanyak Menjelaskan tentang keutamaan 10 terakhir itu Karena kan kita ketahui Di 10 terakhir itu Salah satu keutamaan yang paling besar Yang paling azimnya Yang paling agungnya itu Laylatul Qadar Ya kan Sedangkan Di bulan Zulhijjah itu Adalah Sebagaimana haji dan Kurban Itu sih keutamaan Dan kalaupun kita Membanding-bandingkan Mana yang lebih utama Ya setiap Ibadah itu ada Waktu dan tempatnya gitu Sama-sama memiliki Keutamaan Keutamaan Kalau misalnya kita jawab Mana yang lebih utama Tentunya Anak pribadi pun Tidak tahu Mana yang lebih utama Cuman kalau kita Kembalikan kepada Dalil-Dalil Soeh Kedua-dua Waktu ini Memiliki Keutamaan masing-masing Dua-duanya mempunyai keutamaan Jadi rugilah Orang-orang yang menyanyiakan Sebagaimana di 10 Kita fokus saja ke 10 Pertama bulan Zulhijjah ini Salah satu keutamaan agung apa? Berhaji kan? Haji Kenapa? Karena di bulan haji ini Adalah bentuk persaudaraan Yang paling erat Kenapa? Karena di bulan haji ini Kita tahu Tidak hanya dari Indonesia Yang berangkat ke haji Tapi Seluruh dunia Orang Orang Afrika Amerika Yang Muslim Semuanya berangkat Bagi yang mampu Untuk menunaikan Ibadah haji Jadi mereka berkumpul Dalam satu tempat Di rumah Allah Di Baitullah Di Makkah Lalu mereka Bertalbiah Itu semua Diucapkan Seraya itu Satu suara Satu Naungan Mereka mengucapkan Kalimat Talbiah itu Itu dari kapan Mulai Itu dia Itu syarihan Pertama adalah syarihan Kalau Abang Padir pernah baca Kisahnya Nabi Ibrahim Ada itu Kisahnya Nabi Ibrahim Gimana Awal muasalnya Apa namanya Sa'i Yang mana itu Menceritakan tentang Hajar Dan juga Ismail Yang mana Hajar itu Nabi Ibrahim Meninggalkannya Di sebuah Gurun Yang jauh dari Negerinya Pada saat itu Berada di Yemen Lalu mereka Keliling Apa namanya Hajar ketika itu Apa namanya Dalam keadaan Kehausan Dengan Bayinya Ismail pada saat itu Mereka melakukan Keliling-keliling Mencari air Keliling dari Bukit sofa Kemaruah Dari maruah ke Sofa Sampai disebutkan Sampai tujuh kali Keliling gitu kan Kenjauh itu Mbak Padil Dari situlah muncul Syariat-syariat tersebut Dan dalam Al-Quran pun Disebutkan demikian Ada lagi Air zam-zam itu Dari mana Kisahnya Nabi Ismail Menghentakkan Kakinya Sehingga muncul mata air Dari dalamnya Sehingga sampai sekarang Air itu dikenal dengan Air zam-zam Itu semua Berdasarkan dari Syariat-syariat Dari Nabi Ibrahim Rata-rata Kemudian Disyariatkan kembali Pada syariat kita Yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW Itu asal-muasalnya Kebanyakan Ibadah di Zulhijjah itu Erat kaitannya Dengan kisah Nabi Ibrahim Dan putranya Ismail Kurban Bapak dia tahu Kisahnya kan Ketika Nabi Ibrahim Mendapatkan perintah Melalui mimpinya Untuk menyembeli Anak kesayangannya Lalu pada saat itu Ingin disembeli Allah gantikan Dengan Bomba Itu asal-muasalnya Makanya pentingnya Kita mempelajari Si roh itu Adalah untuk Mengetahui tentang Dari mana Asal-muasalnya Syariat ini Ada dalil Dari situ juga Itu dia banyak Utamaan di bulan Zulhijjah ini Kalau yang haji tadi itu Kalau kita Dapat jatah haji Sudah di kapan Di sana Maksudnya Kita bisa dapat undangan haji Ini Kalau terhaji Kita buat kesempatan Untuk berhaji Dulu 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 ada Dulu sebelum Membeludaknya Sebelum ada aturan Mungkin mereka itu Terserah sih Pokoknya intinya Masuknya Sebelum masuknya Satu Zulhijjah Mereka sudah di sana Sebelum Mengingat Brahminya itu Umat Kaum muslimin Di seluruh dunia Maka itu Kalau kita di pemerintahan Indonesia sendiri Dari Aturan pemerintah Itu dibuat kloter Ya kan Penanggap Kloter pertama Kloter kedua Nanti kloter pertama Mampir seribu Kloter kedua Seribu Kloter ketiga Seribu Artinya Mulainya ibadah haji itu Rata-rata Mulainya ihram Mengambil niat Di miqotnya itu Mereka mengambil niat Itu aja Dalamnya lebih Kita rincikan Bahwasannya Di satu Zulhijjah Mereka sudah di sana Sudah berikhron Sudah berikhron Sebelum itu Boleh juga Nggak salah Intinya Mereka di Di bulan Zulhijjah itu Mereka sudah ada di sana Dan itu sudah ada Aturannya dari pemerintah Istilahnya sudah di Manajemen lah Sudah di Diatur Ini sekian-sekian Tanggal sekian Ini Tanggal sekian Ini Dan itu sudah Istilahnya sudah mendapat Ya Aturan lah Berarti berapa hari Sana tuh Kalau haji Kalau umroh kan ada yang Sembilan Sembilan Sebulan pun Kotornya itulah Intinya Ya selesai dari Ibadah haji Ada yang menyambung umroh lagi Kan misalnya kan Bisa Bisa Ya Umroh Ada yang Kan pembagian haji itu Ada Tiga Masa kan Jadi ya Maka Intinya Ada aturannya Yang mau ngambil Rata-rata Kalau orang Indonesia itu Kalau berhaji Sekalian sama umroh dia Ada yang sebulan Paling maksimalnya itu Sebulan lah Mereka di sana Itu dia sih Dan juga mereka Melaksanakan Panjangnya Mulai dari Mereka Apa namanya Ikhrum Kemudian Tawaf Sa'i Wukuf Tahlul Motorambut Sampai nanti Dan itu Serangkaian haji Dikerjakan dalam waktu Yang telah Disepakat Beratilah dari tentukan Seperti Hari ini Tadi kan Mereka wukuf Puasa gitu kan Misalnya hari Pertempatan tanggal Sembilan Zulijjah Mereka wukuf Dan kita disunahkan Di Indonesia Sarapan Bagi yang Bagi yang tidak Berhaji Untuk berpuasa Berpuasa Gak di Indonesia Seluruh dunia Bagi yang tidak Berhaji Tapi ada muncul pertanyaan Kan ada perbedaan nih Mungkin Kalau Mbak Padil pun Melihat dari segi-segi Ormas Atau pemerintah Ada perbedaan gitu kan Hari Raya Ataupun pengambilan Puasa Arafahnya Itu gimana Mungkin Kalau Ana sih Mengikuti pemerintah aja Mengikuti pemerintah Karena kan Ya sebagian sih kita Muslimin itu Harus tahu pemerintah Pemerintah Ia Ia Ngomong itu Kita ahlusen awal jemaah itu Selalu bersama pemerintah Masya Allah Suka kan ya Pak Itu akhidah Kita harus tahu Tapi Ngejek Apalah Astagfirullah Betul ini gimana ini Pemerintah itu punya hak Ianya gitu Punya hak dari kita Di antara Ini kan memang ada perselisihan Saya ikut siapa sih Ikut ormas atau ikut pemerintah Cuman Di Tak Apa namanya Tak berkepanjangan Kita memperdebatkan Masalah itu Ada lebih baiknya Kita sih Ya punya Prinsip masing-masing Kalau kita sudah paham Usul kita Asal kita Mana yang harus kita ikuti Sesuai dengan dalil Dari Al-Quran Atau Allah Atau Rasulullah Uli Amri Mingkum Kemudian juga Dari dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berpuasalah Dan berbukalah Bersama pemerintah kalian Berama pemerintah Disandingkan lah ya Di Allah Warasul Taatillah Allah Dan semua Dan juga Dari Al-Amri Jadi terlepas dari ormas Mungkin mereka punya Cara lain Kita tidak berani untuk Menghakimnya Atau menghukuminya Tapi yang jelas Cari titik amannya Aja lah Bagaimana kita orang awal Udahlah Ikuti aja Kadang-kadang Gak tengok Kita kan ikut Ka'bah Ya kan Ikut Ka'bah Ka'bah itu Qiblat Ya maksudnya Bukan ikut Terus mereka Kenapa Berbeda Kadang ada satu orang Masih Dia sama dia Raya dengan sana Di Mekah Itu salah satu dalil mereka Dalil mereka Bahwasanya kita ikuti Mekah Dan banyak orang Kan orang haji Kan disana Pertanyaannya sekarang Bapak D Bahwasanya Perbedaan waktu itu Mempengaruhi Betulah Antum disini Soal Jumat Itu dulu Belum jawab Itu perbedaan Iya betul Perbedaan waktu Waktunya udah beda Perbedaan kalau tidak salah Sekitar 5 sampai 4-5 jam Gitu lah perbedaan Jarak kita Bisa jadi disana Itu jam 10 Disini udah Juhur Udah juhur Bisa jadi disini Masih pagi Disana masih Jam 3 malam Perbedaan itu Yang menyebabkan Dan kita gak boleh Memaksakan ini Bapak D Kenapa Iya gak boleh Kita paksakan Masa kita Berdalil dengan Ikuti Mekah Gak bisa Karena dalam Agama ini Ada yang disebut dengan Ibadah Bil waket Dan ada Ibadah Bil makan Ada ibadah itu Mengikuti waktu Terikat Ada ibadah itu Mengikuti tempat Tapi kiblat kita kesana Bukan masalah kiblatnya Waktunya Cocok gak Bisa gak Atum sama makan Waktu kita disini Pagi Disitu pun pagi Yang terbuat Enggak sih Atau Tuhan Enggak kan Perbedaan waktu itu Makanya disebut dengan Al-Ibadah Bil waket Kita mengikuti waktu Sesuai di tempat kita Kalau Bang Padil Disana Di Mekah Ikuti Mekah Nah itu lah Entah-entah orang Indonesia Tinggal di Mekah Terus mengikuti Indonesia Enggak Sangat Tergantung Mana kita Tinggal Tempat juga Bang Padil pernah denger gak Ada orang yang berpuasa itu 13 jam Sampai 15 jam ada Terus dia mau ikut Mekah Enggak lah Ada pula yang berpuasa itu Cuman Kalau gak salahnya 8 jam Ada yang cepat kali Ada juga emang Karena tergantung Waktu Bisa dipaksakan Walaupun Qiblat kita Mekah Emang gimana Orang Mekah Itu kayak gitu Harus hukuman Yang harus kita Hukumi gitu Ikuti-ikuti Itu kan Qiblat sholat Bukan Qiblat Kita harus Harus Gini Mereka Jumat Jam sekian Kita pun Jumat sekian Kalau kita ikuti Jumat Kalau kita Mereka Jumat Jam 1 Kita udah jam 5 sore Mau untuk Jam 5 sore Mau untuk Musok Jumat Gak apa-apa Silahkan Kalau diterima Enggak lah Soalnya kan Identit dengan Bulan haji Kita dihubungan haji-haji Di sana Makanya yang ada tanya tadi Itu sebagai penjelasan Para ulama Menjelaskan bagaimana Ada juga yang bertanya Tentang hal ini Jawaban para ulama Kita demikian Karena kita Menyesuaikan dengan Waktu kita berada Dimana bumi dipijak Disitu langit Dijinjing Junjung 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 Astaghfirullah Itu Kena orang haji rame Terus Kan biasanya Kalau orang haji itu Kalau dunia kan Nunggunya lama Nunggu apa Nunggu jatah haji Kita bisa berangkat haji Ada setahun sekali Ada yang muda Ada yang tua Meninggal di situ Meninggal di situ Itu cuman Apakah dia Harus wajib Dibawa ke Indonesia Dipaksa kan Harus balik Kampung halaman Anaknya Sebenarnya Bapak Dil Itulah sebagai Salah satu Cita-cita kita Ke tanah suci Kita ingin Meninggal di sana Dan dimakamkan Di sana Langsung Boleh kita Untuk meninggal di sana Boleh Maksudnya Bukan meniat Aku pengen mati Di sana Enggak Kita istilahnya Disitu Niat kita Untuk beribadah Terus mati Dalam keadaan Beribadah Lalu dimakamkan Di tempat Mulia Seperti itu Siapa yang ingin Anda punya nenek Ini cerita nyata Alhamdulillah Sudah berangkat Dulu doanya Ya Allah Ya Raku Jika umurku Nanti sampai di sana Aku meninggal Aku bersyukur Karena apa? Karena memang Mendapatkan keutamaan Bisa dimakamkan Di permakaman Baki itu Dimana disitu Para sahabat Dimakamkan Di tanah Di tanah dimana Rasul Dan para sahabat Dimakamkan Itu cinta-cinta Tanah yang Mulia Tapi kalau keluarga Pihak keluarga Suruh bawa pulang Itu kembali Ke keluarganya Cuman kan Kalau kita yang tahu Tentang keutamaan Itu pasti Ya udahlah Untuk apa lagi Dipulangkan Lebih bagus Ribet lagi Biaya lagi Ya gak? Ada yang mau takjiah Nanti Ya takji Atau jarah Oh sekalian Ziarahnya itu Doanya Sedekahnya Ke orang tuanya Itu lebih Kalau sama sholat Sholat kan bisa Sholat gaib Iya Dan Bang Fadil Anda pernah punya kawan Menceritakan bagaimana Itu dimakai itu Ada sekitar Selisih mungkin Ada lima jam Atau dua jam itu Karena dia meninggal Ada orang Sholat jenazah Karena memang Setiap hari Setiap hari itu Ada pokoknya Setiap hari itu Ada yang meninggal gitu Selangnya itu Beberapa jaraknya itu Beberapa jauh Jamnya Meninggal Karena mereka Memandang keutamaan Kan Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah S.A.W. Orang yang meninggal itu Kita mengikuti Fardu Kifayah Mendapatkan Pahala seperti Satu Satu gunung Satu kirot Satu gunung gitu Itu keutamaan Orang Mekah itu Semangat kali Ya Bapak Din Oh yang menyalatkan kita Berapa sof itu Kalau di kampung Tengah Sampai 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 Udah di Mekah lagi Tempat ibadah Itu dia keutamaan Yang dimana Sholat disitu Pahalanya bisa Belipat-lipat 10 ribu Halah ketimbang Antum Solat di rumah Atau Solat di Bercit Biasa Banyak kali Di Sunda Sunda Mulan diri Canya Kurban lagi Salah satunya Tadi Kurban Kita ngomong-ngomong Kurban ini Sebenarnya Kurban ini apa? Apakah Dari kata Kurban ini Timbullah kata Korban Berkorban Korban itu kan Bahasa Ngorbankan diri Atau gimana? Kalau bahasa Korban itu kan Bahasa Indonesia Sebenarnya Ya kan Diserap Bukan Bisa Kurban Kurban itu Kalau dalam Bahasa fikihnya Lebih disebut dengan Adohi Udahiyah Udahiyah Kalau istilahnya Apa itu? Istilahnya itu Artinya Menyerahkan Menyembeli Menyembeli Yang Intinya itu Menyembeli Ini adalah Dalam arti Menyerahkan Menyerahkan apa ini? Apa yang mau diserahkan Dalam Al-Quran Sesungguhnya kami telah Memberikan banyak nikmat Nikmatan yang Besar Besar Kepada kalian Lalu Bagaimana cara kita Bersyukur atas Nikmat tersebut Dengan sholat dan Menyembeli Berkurban Berkurban Itulah Makanya Menyembeli Yang disembeli Itu adalah Hewan korbannya itu Tetapi dalam rangka Apa kita Menyembeli itu? Dalam rangka Dalam rangka Untuk Bersyukur Menyerahkan Istilahnya Rasa syukur kita itu Kepada Allah Melalui sesuatu Membelihan kita Dan itu juga Sebagai bukti Ketaatan sebenarnya Bapak Bukti Kisah yang kita Ceritakan sebelumnya Kisah dari Nabi Ibrahim Tadikala ia ingin Menyembeli Putranya sendiri Bagaimana perasaan Bapak Dillah Bapak Dillah Bapak Dillah Punya anak Misalnya Mau disembeli Anak sematawayang Misalnya Gimana perasaan Potong aja Ya kan kita tahu Anak ini juga Punya Allah Kita ini punya Allah Ya Allah Ya Allah Walaupun kita sayang Bapak D Dengar-dengar dulu Dia Ya Allah Jangan tahu dulu Ini serius Iya Kalau memang Perintah Allah Nah itulah Dia tadi Cuman Perasaan gimana Bapak Dillah Kita beragamannya Jangan bawa perasaan Tapi berat kan Sebenarnya Naluri kita berat Pasti berat Nah itulah Ini maksud dengan Menyerahkan tadi Ya itulah Ya pasti berat Gak ada yang muda Di hidup ini Pasti berat semua Cuman itu tadi Mana yang kita utama Ya maksudnya Pelajarannya itu Dari situ gitu Beratnya itu Tapi dengan Samia'na wa ta'nanya Nabi Ibrahim Kata anaknya Fa'akunu minaswabirin Nendaklah aku menjadi Orang yang sabar Sembelihlah aku Tetapi ketika ingin Mata pisaunya Ingin menyentuh Lehernya Allah gantikan dengan Domba Dan situ Berarti Bahwasannya Hikmahnya Ketika kita menyerahkan Segala sesuatu Kepada Allah Yang itu Yang kita cintai Insya Allah akan Mengembalikan Atau mengganti Dengan yang lebih Baik Berarti Allah Bukan butuh darah Bukan Bukan darah Kurban Yang butuh Ketakwaan Ketakwaan Kita Gak perlu Banyak Lima Sapi Empat Apa nih Empat Domba Itu Gak perlu Kalau kurban Kalau tujuhnya Untuk Sombok Tujuhnya Untuk pamer Bukan sombong Bukan sombong Iya Maksudnya itu Kalau untuk sombong Kan rugi Kebetulan lagi ada Kan rugi Maksudnya Niatnya itu Untuk pamer Itu Itu jangan Pengen bahasa Gitu Kurban ini Wajib Gimana Hukumnya Apa nih Jangan dari tadi Kurban Kurban Iya Betul juga Kurban itu Sunnah Mu'akat Sunnah Yang mana Dilakukan bagi orang Yang mampu Misalnya Di jantung kampung Tidak ada yang kurban Itu Bagaimana Berarti Bagian yang mampu Tidak sunnah Bagian yang mampu Dan dia Memiliki Memiliki Apa namanya Bahasa Memiliki Kemampuan Memiliki Keinginan Maksudnya Kalau misalnya Dalam satu kampung Tidak ada Kurban Berarti Lihat Ketika Ini disebutkan Para ulama Ketika ada Suatu Tempat Dimana Kurban Tidak lagi Ditunaikan Dan Disitu Banyak orang Orang Mampu Alhamdulillah Kita berlindung Maksudnya Itulah Sejelek-jeleknya Negeri Sejelek-jeleknya Tempat Ya tunggu dulu Ini pertanyaan tadi apa Ya itu dia Pertanyaannya Kalau di satu tempat Tidak ada lagi yang kurban Berarti Tidak ada Raya haji Itu gimana Pertanyaannya Tetap adalah Hari-hari Raya hajinya Jadi Kenapa Momen-momen Raya hajinya Raya hajinya Identitas Yang kurban Ya itu dia Salah satu Bentuk rusaknya Negeri tersebut Tempat tersebut Maksudnya Kita gak tahu Maksudnya Miskin semua Karena yang cerita Tadi Kalau miskin semua Itu luar Kendali kita Itu Gak apa-apa Gak raya Gak raya Gak raya Tetap lah Tapi kurbannya Tidak terlaksana Itu kan Sebagai sebuah Hal yang miris Karena raya Kita kan identitas Kalau miskin Dipitirkan Dengan Ramadan Bukan berarti Tidak adanya Idul adha Ataupun tidak adanya Sholat Ketika tidak ada Kurban Tidak Tetap ada Sholat Tetap dilaksanakan Tetap hari raya Cuman kurbannya Itu gak ada Maka disitulah Inisiatif kita Sebagai kaum muslimin Untuk Karena Tujuan kurban Dagingnya nanti Itu apa Dibagi Dibagi-bagi orang Yang layak Menerimanya Makanya kurban Jangan di kampung Kampungan itu Sudah kaya Semua orang Bukan Kita misalnya Sudah pertanyaan Oh iya Di kampung lain Gak aku biasanya Supaya kena gitu Pertanyaan itu Masuk ke hatinya gitu Maksudnya Berarti daerah lain tuh Harusnya Menjangkau Daerah itu Daerah pesisir Daerah pelosok Di situ Disitu disalurkan Mereka mengambil manfaat Masya Allah Dimakan dagingnya itu Berkah kali Ini gak Kurbannya di kampung Kampungnya ada banyak Anggota Dewan Kira-kira ada ini gak ya Lima sapi boy Sombang lagi Iya Cuman Untuk apa gitu Toh nanti dagingnya juga Disemenang-menang Itu kalau kita kurbannya Itu yang kurban itu dapat dagingnya gak Boleh ngambil Boleh Wajib Wajib Terserah Boleh Boleh menyerahkan secara seluruhnya Boleh mengambil Atau ada jatahnya Ada Atau ini Berarti Asalnya itu dia dapat Tapi setelah dapat Dia mau bagikan Silahkan Berapa tuh bagiannya Setauannya sih Karena kan dulu Pernah juga jadi panitia Itu memang Ada tekarnya Misalnya kaki Kaki sebelah kanan Atau kaki sebelah kiri Atau request dia Enggak sih Aku mau Itu kan kurban namanya Kurban itu sesuai dengan aturan Kan gak bisa juga Semua orang dapet kaki Bisa lah Kan udah punya dia Kaki empat Kan gak bisa bagi tujuh Karena ada bagian lain Oh yaudah Berarti dapat bagian lain Cuman kan sesuai dengan aturan Semangat 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 Kurban aja Eh bisa nanti aja Enggak tau kan Bang pilih kurban juga dia Halah Maling kurban Kambing Nah ciri-ciri sombong Bukan sombong Kita ngasih tau Enggak dia kurban juga Ya udah Kalau kurban kambing aja Semana mampu Cuman dia gak nyebutkan Tuhan Itu dia Ini kan gak nyebutkan Dia gak cek Masya Allah Sebeginya Nanti insya Allah Jangan dipotong lagi Kukunya itu Udahlah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video